Premier film komedi yang berjudul This Is Where I Leave You telah digelar. Oke, dan dalam film ini sejumlah aktor dan aktris papan atas dunia akan beradu acting. Film drama komedi terbaru yang dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris papan atas seperti Tina Fey, Jason Bateman, serta Jane Fonda, This Is Where I Leave You, baru saja menggelar premiernya di Los Angeles pada hari Senin yang lalu. Dalam premier film ini, hampir seluruh pemeran yang terlibat dalam film ini juga ikut hadir. Dan dalam kesempatan tersebut, mereka memilih untuk mengutarakan rasa kagumnya terhadap salah satu aktris senior yang bermain bersama mereka, Jane Fonda. Dan dalam film ini adalah sebuah percayaan yang terhadap dia, dan saya rasa dia sangat berhenti. Dan ini adalah sebuah percayaan yang terhadap dia. Anda tidak dapat mencari kawasan dengan scene partner untuk bekerja dengan dengan. Anda, Tina Fey is like so beautiful, I think, di sini. I haven't seen it, tapi I just know I'm working with her. Her face is just so open and incredible, and I love doing scenes with her. I'm very happy with the mother that I have, but she would be, if I could think of anybody who I'd want to play my mother, it would be her. She's so constantly curious and courageous, and you know, even doing this movie, she auditioned for it. You know, after the incredible career that she's had in the Oscars, she put herself out there, and you can get that sense when you're with her, that she's constantly pushing herself and challenging herself. Meskipun mendapatkan pujian dari para lawan mainnya, bahkan aktris yang kini berusia 76 tahun, merasa bahwa ia pun cukup belajar banyak dari para komedian muda tersebut. It was an honor, frankly. They're all so talented, and it's a new generation of comedians that I learned a lot from. You know, the improv, constant new ideas coming out of their heads and their mouths. And it was really inspiring to watch the movie. And for your information, film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang harus berkumpul kembali di bawah satu atap selama beberapa hari, akibat meninggalnya sang ayah. Akibat pertemuan kembali ini, masing-masing dari mereka harus menghadapi anggota keluarga yang sudah lama tidak ditemuinya, serta masa lalu-masa lalu yang sudah mereka lupakan. Penasaran bagaimana selengkapnya film ini? Kita tunggu saja ya kehadiran film ini di bioskop tanah air. Sebenarnya kalau ngomongin film ini, tangga rilisnya itu sendiri berbarengan sama Maze Runner. Cuma Maze Runner sudah duluan keluar nih Good People di Jakarta, jadi sudah bisa langsung ditonton. Pokoknya banyak banget film yang akan keluar dan bagus-bagusnya ini genre-nya apa ya? Lebih ke romance family gitu. Cocok tuh kamu sama popcorn kamu sama-sama ya. Alright. Okay.